Disitu Al-Quran membela Yesus yang lahir tanpa campur tangan lelaki. Itu sering saya bilang Muhammad mengaku Ahmad. Bukan Ahmad mengaku Muhammad. Ada perbedaan empat generasi. Di dalam Lukas itu ada empat generasi yang dihilangkan. Apakah unggul suterajat tahu siapa penulis Injil dalam bahasa Ibrani? Bang Rudi salah besar mengatakan bahwa Al-Quran ditulis sesudah Nabi Muhammad wafat. Di luar itu semua palsu. Tak ada itu satu pun yang benar. Itu tambahan manusia. Mariam itu hidup di zaman Nabi Muhammad 610. Sedihnya ya orang Kristen itu. Hanya tertipu oleh terjemahan. Siapa pengikutnya? Apakah Bang Rudi? Bukan. Jangan kegeeran. Kalau berkepentingan dengan misionaris. Itu dipakainya istilah-istilah kami. Tapi Bang Rudi tadi memisahkan. Yesus bukan Isa. Ternyata adalah warakah bin naufal. Kalau kamu bilang saya korban terjemahan. Setiap orang menyerang Al-Quran. Itu jawabannya datang dari Bible sendiri. Saya jujur saja agak sulit menjelaskan. Ketika Bang Rudi tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian tidak mengerti akar kata kitab suci katolik ya. Siap. Ini buku antik nih Bang. Yang punya cuma golongan. Nih Bang. Ini luar biasa Bang. The Five Gospels yang sudah tadi. Ada keterangan. Dipastikan bahwa ayat ini tidak asli. Kalian jelaskan artinya tidak asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukur lillah. Nahmanu wa nastainu wa nastufiruhu. Wa na'uzubillahi min sururi ampusinah. Wa min syai'ati a'malina. May yahdillah falamudillalah. Wa mayyud lil falahadiyallah. Allahumma sali wa salim ala syaidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saudara kesemuanya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi yang sangat menarik ya antara sang debater dengan Ustadz Unggul. Nah di dalam diskusi ini sangat kelihatan sekali bahwa sang debater ini memang sangat pandai berasumsi ya atau berkilah dari pernyataan, pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Unggul kepada sang debater ini. Dan juga sekaligus membuktikan bahwa dia sebenarnya memang buta tentang Al-Quran serta hadis ya namun berani memberikan sebuah kesimpulan. Nah ini tentunya suatu hal yang tidak logis ya yang bisa kita terima berdasarkan akal pikiran kita. Dan juga kita sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh Ustadz Unggul untuk memberikan pencerahan atau pengetahuan tentang Al-Quran serta hadis kepada sang debater ini. Nah sebelum saya putarkan videonya terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang saya titingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like dan share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus menjadi corong dakwah guna meminteng umat dari payah pemurtatan dan penangkalan akidah umat Islam. Tanpa panjang muka limah langsung saja kita simak videonya. Selamat menaksikan. Dan sebelum saya memulai saya harus jelaskan dulu. Kalau kalian tanya saya, apa sih Bible itu atau Alkitab itu? Saya dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Alkitab itu atau Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Bible itu ada karena manusia ada mengikutinya. Bukan karena mengikuti iblis atau mengikuti malekat. Tidak. Tetapi dia jadi subjeknya itu ya atau objek juga bisa sekalian ya. Itu manusianya. Karena ada manusia maka ada firman Tuhan. Yang dibukukan. Jangan diputus sampai situ aja. Nanti kalian bilang, Anda ada pun manusia Tuhan berfirman. Ya betul. Karena kejadian satu ayat tiga menjelaskan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Hanya di dalam Bible lah kita bisa melihat Tuhan berfirman secara langsung dituliskan. Tanpa adanya manusia. Ya. Paham ya? Nah. Kalau di kitab lain nanti biar unggung sudrajat menjelaskan dan saya hanya bertanya. Nah. Kelebihan dari patah kitab Bible ini dia terurut. Ya. Tidak lompat-lompat. Tapi dimulai dari proses penciptaan. Itu mulai dari proses penciptaan. Adanya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan beranak cucu. Mulai apa sampai terakhir kitab wahyu. Yang berisi tentang sorga dan neraka itu ya kalau orang bilangnya. Dan berisi tentang akhir jaman itu. Nah. Kawan-kawan. Kami memang mengakui. Bahwa kitab perjanjian lama itu banyak diambil daripada perjalanan orang-orang Yahudi. Atau Israel tepatnya. Dan nenek moyang mereka. Dan setelah itu. Keselamatan yang dibicarakan di sana. Masih berupa keselamatan langsung dari Tuhan. Tuhan yang memilih langsung siapa yang mau diselamatkannya. Itulah sebabnya kita lihat ada Henok dan Elia. Yang diselamatkannya. Nah. Kemudian. Di dalam perjanjian lama itu dalam perjalanannya. Sampai selesai di Maliaki. Itu tetap keselamatan itu hanya bagi Israel. Atau Yahudi kita bilang ya. Setelah Yesus datang. Firman menjadi manusia. Katanya di sini ya. Maka Yesus membuka keselamatan itu bagi seluruh umat manusia. Tidak lagi hanya kepada orang Israel. Tetapi sudah kepada seluruh umat manusia. Nah. Hal itu ditandai dengan apa ya wafatnya Yesus. Dan hewan itu tidak ada lagi dipersembahkan untuk menuju keselamatan itu. Nah. Nah. Inilah keistimewaan Bible. Setelah Yesus datang. Maka mulailah ditulis namanya. Matius, Markus, Markus, Lukas, Yohanes sampai Wahyu. Dan yang melakukan itu semua adalah para rasul. Atau para murid. Dan bukan satu orang itu ya. Banyak orang ya. Dan itu ada juga sesuai namanya. Ada sesuai kalau Paulus membuatnya sesuai surat-surat. Saya tidak tahu apakah Al-Quran terinspirasi dari Paulus. Karena surat Paulus untuk ini. Kalau di Al-Quran juga surah namanya. Surah Leba berarti surah itu dikasih kepada Leba. Mungkin begitu. Inspirasinya saya tidak tahu ya. Bisa jadi. Karena ada Ibnu Katsir juga menerjemahkan. Bahwa dua orang rasul yang datang pertama dan diikuti rasul terakhir. Rasul terakhir yang datang itu ke Antioquia itu namanya Paulus. Yang kedua Simon dan Yohanes. Tafsirnya Ibnu Katsir. Oke. Jadi kawan-kawan. Kalau ditanya. Apakah Bible ini kitab yang kontroversial. Kami jelas dong. Sebagai seorang yang beriman kepada Bible. Saya bilang tidak. Apakah Bible ini kitab suci yang terurut. Sebagai apa juga. Saya katakan. Ya kitab suci yang terurut. Apakah dia turun dari Tuhan langsung. Sebagai orang yang beriman terhadapnya. Kami katakan ya. Itulah mungkin yang bisa saya jabarkan. Silakan. Ustadz unggul. Melanjutkan dari Al-Quran. Silakan Ustadz. Siap. Thank you Bang Rudy. Ya thank you Bang Rudy openingnya ya. Jadi kita umat Islam itu memiliki dua hukum ya. Hukum yang utama adalah Al-Quran. Lalu hukum yang kedua adalah As-Sunnah ya. Nah kita bicara tentang Al-Quran. Al-Quran itu langsung saja ya terjamin. Terjamin firman dari Allah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan. Bahkan terlebih lagi Al-Quran menantang seluruh manusia. Kalau sekiranya ragu. Ini misalnya bikinan Muhammad gitu ya. Terus dalam perjalanannya. Maaf. Dalam perjalanannya. Al-Quran sering dituduh hanya copy paste. Dari kitab-kitab terdahulu. Kenapa? Karena ada persamaan cerita. Misalnya ada disebut nama Mariam atau Bunda Maria. Disebut nama Yesus. Disebut nama Ibrahim. Dan sebagainya dan sebagainya. Lalu juga disebutkan bahwa Al-Quran itu ngacak. Tidak berurutan. Tidak seperti Bible yang sangat sistematis. Seperti Bro Rudy tadi katakan. Dari kejadian sampai wahyu. Teratur. Rapi. Tetapi disinilah mukzizatnya Al-Quran. Kunci dari Allah. Sekalipun tampaknya tidak beraturan. Tetapi antarayatnya tidak akan ditemukan kontradiksi. Sebab itulah janji dari Al-Quran. Nah kemudian dalam perjalanannya. Penamaan. Kita nanti membahasnya saya hanya pembukaan. Bro Rudy tadi menyebut. Ada penamaan misalnya gospel according to Matthew. According to Luke. According to John. According to Lukas. Kemudian ada surat-surat dari Paulus. Di dalam Al-Quran ada penamaan. Yaitu misalnya seperti Bro Rudy tadi bilang. Surat lebah. Surat semut. Surat sapi. Karena memang penamaan ini diberikan oleh Rasulullah. Contohnya surat Al-Baqarah tentang sapi. Di dalamnya ada kisah tentang pembunuhan. Lalu ditanyakan kepada Nabi Musa. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak akan cerita panjang. Itulah sejarah penamaan dalam Al-Quran. Yang perlu dicatat disini adalah. Bahwasannya Al-Quran itu. Semua namanya itu nama lelaki. Atau nama yang lain ya. Misalnya nama Al-Baqarah, sapi, lebah dan sebagainya. Tetapi satu-satunya nama perempuan. Di dalam surat Al-Quran adalah surat Maryam. Mother Mary. Atau maminya Yesus. Di situ Al-Quran membela Yesus. Yang lahir tanpa campur tangan lelaki. Dari ibu yang soleh. Nah itu khusus miracle-nya Al-Quran. Kenapa gak disebut nama ibunya Nabi Muhammad SAW misalnya. Karena inilah bukti. Petunjuk dari Allah. Jadi saya rasa pembukaannya seperti itu. Di dalam Al-Quran. Tambah sedikit. Di dalam Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang sejarah. Al-Quran bercerita tentang sains. Al-Quran bercerita tentang hukum perang. Suami istri. Perdagangan. Nah mengenai sains. Ini yang perlu kita perhatikan. Bahwa di dalam sains itu tidak akan ditemukan keanehan-keanehan. Yang sangat bertentangan dengan dunia modern sekarang. Nanti dalam perjalanan kita buktikan. Jadi Al-Quran itu bukan buku diktat fakultas fisika kuantum misalnya. Tetapi setiap Al-Quran menyebut tentang sains. Maka tidak ada satupun ilmuwan yang menyanggahnya atau menyalahinya. Saya rasa buat openingnya segitu dulu Bang Rudy. Silahkan dilanjut Bang Julius. Monggo. Silahkan. Eh langsung Bang Rudy ya. Oke silahkan lahir Rudy. Nah. Saya setuju dengan unggung juga ya. Bahwa Al-Quran itu kitab Yesus yang sempurna ya. Terurut katanya kan. Dan sangat-sangat dasyat isinya ya. Luar biasa. Namun satu yang saya herankan. Dan ini menjadi pertanyaan saya. Mengapa surah 61 ayat 6 itu dikatakan Ahmad. Buka kurung, tutup kurung dalam terjemahan Indonesia. Orang Indonesia mengatakan langsung di situ Muhammad. Padahal dalam teks aslinya atau kalau orang unggung sering bilang kritikal teksnya di situ bukan Muhammad. Tetapi Ahmad. Nah pertanyaan unggung tadi kan menarik ya. Kenapa tidak ada nama ibunya Nabi Muhammad. Kalau menurut saya ya karena yang dibilang Ahmad. Bukan Muhammad. Sehingga orang tidak mengetahui siapa ibunya Ahmad ini dan siapa bapaknya. Kan demikian. Nah kita mulai masuk yang namanya kritikal saya terhadap kitab suci unggung. Ya kan. Kalau memang itu kitab suci yang mahasempurna. Ibrahim nama bapaknya disebutkan. A'azar. Ya jelas itu. Isa nama ibunya disebutkan. Mariam. Ya. Itu juga sungguh sangat jelas. Isha disebutkan nama bapaknya. Si Ibrahim. Yaakub disebutkan nama bapaknya. Si Isha. Yusuf nama bapaknya ada semuanya. Dan memang agak unik kawan-kawan ya. Mengapa nama orang tua Nabi Muhammad tidak disebutkan di situ. Itu pertanyaan saya. Sehingga ketika kita bicara tentang surah 61 ayat 6. Ahmad ini siapa? Jadi kan kita bertanya-tanya. Maka yang sering mereka kutip adalah dari hadis. Bahwa Nabi memiliki nama banyak ya. Ada 10 kalau tidak salah. Tetapi di sana yang mengaku pertama kan pasti Muhammad. Bukan Ahmad. Kalau kalian lihat urut-urutannya pasti Muhammad di depan. Bukan Ahmad. Jadi itu sering saya bilang Muhammad mengaku Ahmad. Bukan Ahmad mengaku Muhammad. Jadi ini sangat penting. Silakan tolong dijelaskan. Mengapa Allah SWT tidak ada berfirman mengenai siapa ibunya Nabi dan siapa bapaknya Nabi. Silakan. Oke. Di dalam Islam ya. Tiap-tiap orang sekalipun dia itu ustad atau ulama ya. Tidak boleh berasumsi. Jadi kalau memang tidak ada di dalam Al-Quran. Itu berarti memang tidak perlu disebutkan. Ini bicara keimanan. Ya kan? Bukan kitab biografi. Jadi kalau tidak disebutkan saya tidak berani. Misalnya berkata seperti ini. Itu maunya Allah seperti itu. Tidak. Tapi saya jujur katakan kalau tidak ada ya tidak ada. Lalu mengenai siapakah ayahnya Rasulullah. Ibunya Rasulullah. Itu bisa dilihat dari sirah Nabawiyah. Berdasarkan hadis-hadis para perawi hadis. Nah ini juga menjadi perdebatan. Tapi hanya cerita aja lah. Kita di luar topik kan. Banyak juga dipertanyakan. Apakah benar Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Ismail. Nah dari kami. Kami punya silsilah yang jelas. Sedemikian juga. Itu saya lihat di Matius dan Lukas. Ada silsilah Yesus. Tetapi karena ini tidak merujuk kepada sanat yang jelas. Ada perbedaan empat generasi. Di dalam Lukas itu ada empat generasi yang dihilangkan. Jadi walaupun itu tertulis di gospel. Tetapi ada kontradiksi. Antara silsilah Yesus sampai kepada Adam. Dari Matius dengan dari Lukas. Di Lukas itu ada yang hilang empat generasi. Kenapa dihilangkan? Supaya genap. Empat belas, empat belas, empat belas. Demi mengejar target. Bahwa Yesus itu pewaris tahta Daud. Jadi jawaban saya Bang Rudy. Itu kalau tidak ada di Al-Quran. Saya tidak bisa menjawab. Tidak mengarang-arang. Memang seperti itu adanya. Tapi kalau mau tahu silsilah Nabi Muhammad. Siapa bapaknya, siapa ibunya, dan seterusnya. Itu dari kami mengetahui dari sirah nabawiyah dan hadis. Silahkan. Tidak, giliran dirimu lagi bertanya. Kamu masih? Oh, tanya balik ya? Ganti-ganti ya. Siap, siap, siap. Tanya balik sekarang. Oke, thank you. Pertanyaan simple saja. Pada awalnya, gospel itu tidak bernama. Artinya anonim. Lalu nanti pada waktunya bapak-bapak gereja memberikan nama gospel. Di dalam bahasa Inggris, gospel according to Matthew misalnya. Gospel menurut Matthius. Ada menurutnya. Dan seterusnya, menurut Lukas, menurut Markus, dan Yohanes. Nah, pertanyaan saya, apakah penulis yang dibuka opening tadi sama Bang Rudy itu adalah murid-murid Yesus dan saksi mata Yesus? Silahkan. Oke, terima kasih. Di dalam penulisannya Bible itu, kan sudah dijelaskan bahwa ada yang bersaksi dan ada yang menyaksikan. Di dalam perjalanannya, kalau di dalam umat Islam kan ada dibilangnya perawi. Dan ada yang penulis. Ada yang penghapal. Kalau di dalam sejarahnya Bible itu demikian juga. Ada kelebihan daripada Bible itu. Masih ada tekstuanya. Tekst kuno namanya. Artinya sudah pernah ditulis orang. Dan cerita itu turun. Ada yang berupa cerita itu turun-temurun. Dan siapa yang menulis isi, kalau dibilang mulai dari gospel yang dia bilang tadi ya. Itu semua murid Yesus. Loh, kok murid Yesus? Ya. Siapapun dia, saya pun murid Yesus. Paham ya? Siapapun dia yang mengikut Yesus, namanya murid Yesus. Itu menurut iman kami. Maka itulah kalau ditanya apakah itu murid Yesus? Ya. Kalau ditanya lagi, apakah penulis itu menyaksikan langsung? Maka pertanyaan saya juga akan sama. Al-Quran pun tidak ada yang menuliskan itu melihat langsung. Tidak ada itu. Ya kan? Itulah sebabnya ada namanya diturunkan-diturunkan sehingga ada silsilahnya. Ya. Dan Al-Quran dibukukan bukan ketika Nabi Muhammad hidup. Tetapi setelah Nabi Muhammad tidak ada, sehingga Nabi tidak sempat mengecek atau mengoreksi Al-Quran itu. Benar apa tidaknya. Demikian juga lah kiranya dalam Bible ya. Penulis-penulis itu sudah jelas. Mereka mendapat pertama ya, daripada kitab-kitab tua, baru cerita turun-temurun, dan yang berikutnya adalah ilham daripada roh kudus. Karena roh kudus datang ya. Kalau di zaman Musa dijelaskan, Musa diajak Tuhan ke atas bukit, eh gunung. Dan di situ dibeberkan Tuhan lah semua firman Tuhan itu. Sehingga Musa bisa menuliskan firman Tuhan itu. Nah, kalau di zamannya para rasul, mereka ikut sama Yesus, sehingga seluruh apa yang dilakukan Yesus diceritakan dari mulut ke mulut, dari daerah ke daerah, dari orang-orang setempat, dan orang-orang berikutnya. Dan murid-murid Yesus ini ikut terus. Sampai pada hari Yesus naik ke sorga. Kan itu terakhir mereka berpisah. Menurut catatan The Bible. Kemudian dalam sejarah perkembangan penulisan Bible, ya wajar. Ada yang namanya di kanon, atau kalau dalam Islam namanya apa ya, dikumpulkanlah yang Zaid itu ya, dikumpulkan, baru mereka mengumpulkan semua dan dituliskan. Itu yang bisa saya jelaskan Unggul Sudrajat. Terima kasih Unggul. Siap, Pak Rudy. Pertanyaannya? Ya, sekarang pertanyaanku. Menurut Unggul, bahwa Allah SWT sudah berfirman, Injil sudah dirubah-rubah. Saya ingin mendapat kejelasan dari Unggul Sudrajat. Apakah Unggul Sudrajat tahu siapa penulis Injil dalam bahasa Ibrani? Yang direstui oleh Allah SWT, apakah Nabi Isa, ataukah siapa, ataukah siapa. Silahkan. Oke, siap. Beberapa poin dulu ya. Kalau di dalam, apa? Di dalam Kristen itu istilahnya kanon ya, kanonisasi. Lalu, kemudian di dalam Islam istilahnya ini, Bang Rudy. Kodifikasi, atau bahasa Inggrisnya kodifikasi ya. Pengumpulan. Nah, kemudian mengenai ada saksi ya, itu saya ya pribadi meragukan ya, bahwa Kristen itu saya rasa dari Lukas 1, ayat 1-3, itu dia dengan jelas mengatakan Lukas, seorang tabib dari Paulus dan kawan perjalanan Paulus, hanya mengumpulkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Tidak dijelaskan oleh Lukas siapa yang dia temui, bagaimana status orang itu. Bahkan kami dalam kelas hadis saja, itu sangat ketat mengenai sanat ya. Misalnya, Lai Rudi pengumpul nih, pengumpul hadis. Ditelusur terakhir dari Julius. Dia tanya Julius orangnya bagaimana, ibadannya pernah berbohong nggak? Lalu, oh saya dapat deh, kata Julius dapat dari saya. Unggul. Nah, tanya aku unggul. Ini ada cerita kisah nyata ini. Imam Bukhari, ketika dia datang menemui saya di kota yang jauh, saya membohongi hewan. Pakai ember, isi kerikil, cuma buat menipu hewan tersebut seolah-olah makanan. Jadi hewan itu datang. Hanya karena itu saja membohongi hewan, Imam Bukhari tidak percaya kepada saya. Sehingga gugurlah hadis tersebut atau menjadi hadis yang lemah. Itu mengenai sanat hadis. Jadi kalau dari Lukas, kita tidak mendapat informasi dari siapa dia mengumpulkan, bagaimana orang-orang itu. Jadi ini jelas bahwa Lukas juga tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mengenai yang lain tiga itu nggak usah lah. Satu aja cukup bagi saya bicara tentang Lukas Habibnya dari Paulus. Kemudian Bang Rudi salah besar mengatakan bahwa Al-Quran ditulis sesudah Nabi Muhammad wafat. Tidak. Al-Quran itu adalah verbal revelation. Artinya wahyu yang dioralkan. Mungkin kalau di Yahudi apa namanya? Saya nggak tahu. Mungkin Talmud atau apalah. Yang di ucapkan oral. Tapi saya nggak cerita Yahudi. Bukan pengetahuan saya itu. Saya cerita bahwa Islam adalah verbal revelation. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Lalu beliau menghapalkannya. Dia panggilnya saudaranya, keluarganya. Lalu para sahabat. Bersama-sama mereka menghafal. Nah setelah menghafal ini. Ada yang menuliskan. Bang Rudi tolong di mute dulu bang. Biar suaranya nggak ini. Oke thank you. Jadi saat Nabi Muhammad masih hidup. Itu sudah dituliskan. Penulis yang paling terkenal. Kita kenal adalah Zaid bin Sabit. Radio Allahu Ant. Lalu ketika itu udah terkumpul semua dituliskan. Lalu kemudian kodifikasinya dikumpulkan oleh Abu Bakar. Disimpan oleh putrinya. Lalu kemudian nanti dilakukan kodifikasi. Pembenahan dari kesalahan-kesalahan dialek yang merubah arti. Lalu dikeluarkanlah oleh Usman. Sampai sekarang kita pegang Musaf Usmani. Jadi itu salah besar Bang Rudi. Kalau Al-Quran dituliskan itu. Nah sekarang saya yang bertanya. Boleh dua apa satu aja Bang Rudi? Pertanyaanku. Satu-satu biar jangan banyak kali menjawab. Nanti terlupa. Siap gerak. Siap gerak. Oke. Dalam semua literatur yang saya baca dan bisa buktikan. Aunggung sebentar dulu lupa saya. Tadi Aunggung kan belum menjawab. Siapa yang menulis Injil Nabi Isa. Oke ya ya. Sorry sorry. Ya ya ya. Betul-betul. Betul Bang Rudi aku lupa. Luput disitu. Jadi di dalam Islam ketika mengatakan bahwa Islam di dalam Al-Quran maksud saya. Menyebutkan kitab-kitab terdahulu. Taurat yang diturunkan kepada Moses. Kemudian Zabur kepada Daud. Kemudian Injil kepada Yesus. Itu Al-Quran membenarkan. Sebab itu pula orang Islam tidak beriman. Ketika disebut bahwa pada dahulu di zaman Musa turun Taurat. Di zaman Zabur turun Daud. Turun Zabur. Di zaman Yesus turun Injil. Siapakah yang menuliskan tidak ada diberi keterangan. Sebab wahyu dari Allah itu dilakukan dengan melalui perantaran Malaikat Jibril. Penyampai wahyu. Perkaranya nanti bahwa Musa menuliskan dalam Lot Batu. Sekarang kita bisa mempertanyakan dimanakah Lot Batunya itu sekarang. Kemudian yang sering Bang Rudi tanya di beberapa perdebatan yang lain. Injilnya mana? Apakah turun gedebuk dari langit berupa Injil kepada Yesus. Atau Yesus ketika basi dalam buayan sudah memegang buku Injil. Injil itu sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Yesus. Lalu disampaikan. Kan Yesus juga bilang. Telah ku sampaikan segala firman. Telah ku beritakan Injil. Nah itu begitu. Jadi tidak ada satu pun dari dua belas kawariun atau murid-murid Yesus yang mencatat saat itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad tadi. Jadi pertanyaannya jawabannya siapakah yang menulis? Ya memang tidak ada. Di bukti sejarah juga tidak ada. Bahkan kitab Musa pun itu diragukan. Karena ketika Musa mati tulisannya masih berlanjut. Kata gantinya juga gitu. Ketika dia beranjak dewasa. Kalau Musa yang menulis harusnya ketika aku beranjak dewasa. Saya rasa gitu jawabannya Bang Rudy. Pertanyaannya adalah. Kalau Al-Quran dituliskan. Dan ada bukti di Birmingham. Kalau Bang Rudy jalan-jalan ke Inggris. Jangan lupa mampir ke Birmingham University. Ada Al-Quran tertua. Dan penelitian para ahli yang orang-orang Kristen. Bukan tidak satu pun melibatkan umat Islam. Itu peluruhan karbon atau metode C14. Tahunnya diperkirakan semasa Nabi Muhammad hidup. Atau sedikitnya zaman Kulafau Rasidin. Pengganti Rasulullah pemimpin umat Islam. Empat yang besar itu. Itu bukti. Sementara P52. Yang hanya sebesar kartu ATM. Itu tahunnya 150-an. Masehi setelah Yesus lahir. Dikuranglah 33 tahun misalnya Yesus kan. Berarti 120-an tahun Yesus diangkat ke langit. Baru ada muncul. Bahkan penemuan-penemuan abad ketiga. Baru ada manuskrip. Abad ke-1, ke-2, tahun 0-200. Tidak ada satu pun manuskrip. Jadi tiga ratusan tahun kemudian baru ada. Itu beberapa penelitian ya. Tapi intinya di tahun 0-100. Tidak ada tulisan sama sekali mengenai gospel. Lalu pertanyaannya adalah tahun berapa gospel pertama ditulis sama Bang Rudi. Jangan asumsi. Harus ada bukti data. Saya bisa membuktikan data kalau Bang Rudi tanya. Monggo. Oke. Saya akan menjawab apa yang dibilang si Unggung Surajat. Saya tidak pernah berbicara sesuai asumsi ya. Kalau kita bertanya tahun berapa. Siapapun manusianya tidak akan bisa mengatakan tahun berapa. Kalau bilang gospel itu. Tapi kalau ayat per ayat, kitab per kitab, itu sudah dijelaskan. Sudah dituliskan ketika murid-murid Yesus sambil berjalan mereka kemana-mana itu sudah mereka tuliskan. Ayatnya baca saja di kitab-kitab Injil Matius Markus Lukas Juhanes. Bahkan ketika kita masuk ke surat Paulus juga dibilangkan itu ya kawan-kawannya. Nah, kalau di kanon, bedakan di kanon dengan ditulis ya. Nah, kawan-kawan, tadi kamu mengatakan Injil Al-Quran tertua itu ada di Birmingham Inggris ya. Ya puji Tuhan, kalian percaya juga dengan kafiri Inggris itu. Itu berapa lembar? Apakah 114 ayat? Kan itu perlu kita teliti. Kalau tidak 114 ayat dan kau percaya yang di Birmingham itu. Katakanlah itu cuma 10 ayat. Artinya, ya, 10 surah. Surah yang 104 itu palsu. Itu, kalau kau percaya yang di Birmingham itu. Di luar itu semua palsu. Tak ada itu satu pun yang benar. Itu tambahan manusia. Nah, kemudian, kamu tidak mengerti siapa penulis Injil yang saya bilang Injil Nabi Isa. Baik, saya akan share screen. Kamu percaya hadis ya. Saya harap kamu percaya hadis. sahibu kori tiga. Tolong di share screen siapa namanya. Siapa? Ini. Dikatakan di sini bahwa Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uza. Putra Paman Khadija yang beragama Nasrani. Di masa jahiliah dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Jadi fakta sejarah mengatakan. Kalau kamu percaya sama hadis. Kalau tidak percaya sama hadis. Maka itu yang saya bilang. Tinggal saya nanti yang percaya hadis. Al-Quran kalian sudah mulai gak percaya goya-goya ya. Tentang kitab paling sempurna. Malah di situ. Kenapa saya katakan demikian. Hud satu yang menjadi dasar saya ingin bertanya kepadamu. Mengapa di hud satu tidak dijelaskan ini. Karena dikatakan di sana bahwa Allah di situ Allah yang sangat teliti. Kenapa tidak dijelaskan bahwa Zaid Ezaid warakah bin Naufal penulis Injil. Bukan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak pernah membawa kitab Injil. Ingat ya. Tetapi sama dengan Nabi Muhammad. Dilafalkan. Kemudian si warakah bin Naufal yang menuliskan dalam bahasa Ibrani. Ingat. Nabi Isa adalah orang Yahudi. Maka bahasa Ibrani. Bukan Yunani loh ya. Dan itu atas sejijin Allah SWT. Tetapi faktanya di dalam Al-Quran Allah marah-marah. Kenapa Allah marah dan mengatakan Injil sudah diubah-ubah. Kan itu alasan orang Muslim. Sudah tidak asli lagi. Dan kalian juga sering membacakan Injil dalam bahasa Ibrani. Ternyata itu karangan si. Karya daripada warakah bin Naufal. Dua Injil yang ditulis warakah bin Naufal. Satu dalam bahasa Ibrani. Satu dalam bahasa Arab. Nanti bisa kamu lihat disini ya. Ini. Saya bukari 4572 dan saya bukari 6467. Nah. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan temuan baru bagi saya. Kenapa saya katakan ini temuan baru. Ternyata. Apa yang dikatakan Allah. Allah memberi izin. Al-Quran baik Injil itu ditulis dengan tangan manusia. Tetapi Allah sendiri yang memarahi. Itu dibuat dengan seijin Allah. Artinya warakah bin Naufal sudah minta izin kepada Allah untuk menulis Injil. Bukan Nabi Isa penulis Injil. Jadi kalau kamu temukan kalimat. Yang menulis Injil Nabi Isa adalah para hawarian atau murid itu keliru. Tetapi Injil itu ditulis pada tahun 610. Karena ini kan pertama sekali pengangkatan Nabi. Injil Nabi Isa ditulis 610. Apa bukti konkretnya dalam Al-Quran? Mari kita lihat. Kita beranjak kepada Al-Qurannya. Surah Maryam ayat 16. Nah ini kawan. Enak bicara begini kan. Bentar. Tolong di share screen. Mantap. Surah Maryam ayat 16. Ya. Ini kan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran. Yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Bayi Tulmaqdis. Jadi perlu diingat. Bahwa Maryam itu tidak ada tertulis di Injil. Wah. Si Wak Jeng ini mentang kuajari. Dia bawa iklan. Iklan terus tempatnya. Apa laku ini Wak Jeng? Wak Jeng. Aku lagi live jadi terganggu. Nah. Satu kekeluruan kalau orang Islam percaya. Maryam itu hidup di zaman Yesus. Kan kalian mengatakan itu adalah Yesus. Tidak. Maryam itu hidup di zaman Nabi Muhammad 610. Karena cerita itu harus diceritakan Nabi dari Al-Quran. Tidak boleh dari luar Al-Quran. Injil segala macam. Paham ya? Dan Warakah itu hadir juga bersamaan dengan Nabi Muhammad. Warakah sudah dulu lebih dahulu menuliskan Injil dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Baru Nabi datang kepadanya dan itulah diangkat menjadi Nabi oleh Warakah. Bukan oleh orang lain. Tidak. Bukan oleh Nabi Isa. Karena kalau Nabi Isa mengatakan yang akan datang namanya Ahmad. Tetapi Warakah yang buta tidak bisa melihat. Mengira itu adalah Ahmad. Itu faktanya. Adis itu mengatakan dia yang menulis Injil. Sementara Isa mengatakan 610 ayat 6. Akan datang Nabi setelah aku yang bernama Ahmad. Bukan Muhammad. Ahmad. Ya. Dan itu dituliskan Warakah dalam bahasa Ibrani. Itulah nubuatannya. Maka sebab itu Kaudijah membawa Nabi kepada Warakah. Karena Warakah lah yang menulis Injil itu di dalam bahasa Ibrani. Dan sayang sanggup sangat sayangkan waktu itu Warakah kan sudah buta. Sehingga tidak bisa melihat siapa yang datang. Nah. Itulah yang bisa saya tambahkan. Sekarang saya bertanya kembali. Ya. Saya sangat tertarik ini mengenai silsila Nabi ya. Tapi nanti tolong dijelaskan agar saya tidak keliru ya. Ini. Di sini. Saya share screen dulu ya. Saya sangat tertarik hadis ini. Karena selama ini saya bicara Al-Quran. Sekarang saya bicara hadis dulu. Karena kalian bilang nanti tidak berimbang. Nah. Di sini dikatakan hadis Suhaibukari 3187. Berkata Rasulullah lawai salam bersabda. Aku orang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Allalaihi wassalam. Di dunia. Ingat di dunia. Jadi apa yang kukatakan tadi mengenai surah 19 ayat 16 itu benar. Bahwa Nabi Isa hidup di zaman Nabi Muhammad. Tidak pernah Nabi Isa hidup itu di zaman tahun 1. Tidak. Di zaman Nabi Muhammad 610. Karena hadis pun mengatakan. Bahwa Nabi Muhammad itu hidup sangat dekat dengan Nabi Isa. Ya. Di dunia loh. Di dunia. Karena yuk. Karena Nabi Isa kan sudah diangkat ke langit kedua. Kalau kita bilang itu sebelum ketika tahun 1 Masehi. Ya. Tahun 1. Maka disini dijelaskan hidup di dunia. Sama-sama mereka. Tidak mungkin hidup di beda jauh ya. Tahun 1 ke tahun 610. Menjadi Nabi. Tidak mungkin. Berarti benar dugaan saya bahwa hidupnya sama sejaman. Dan akhirat. Kalau akhirat oke. Siapapun bisa. Karena akhirat kan akan datang. Dan para Nabi adalah bersaudara. Dari keturunan satu ayah. Dengan ibu yang berbeda. Sedangkan mereka satu agama. Jadi disini jelas. Bahwa Nabi Muhammad. Ayahnya kaummu bilang Abdullah. Artinya Nabi Isa pun ayahnya Abdullah. Mereka satu bapak. Sudah. Nabi Yusuf pun bapaknya Abdullah. Sampai Nabi Adam pun bapaknya Abdullah. Tidak mengetahui. Padahal di surat. Lamra. Inilah kitab. Oh. Ku share screen dulu. Sabar ya kawan-kawannya. Share screen. Biar semua bisa membaca. Terperinci disini. Bagian mana itu. Tapi terperinci. Ingat ya ini janji Allah. Di dalam Al-Quran. Yang diturunkan dari sisi Allah. Yang maha bijaksana. Maha teliti. Jadi Al-Quran ini diturunkan sangat teliti. Itulah sebabnya saya katakan. Surah Maryam. Surah 19 ayat 16 itu benar. Bahwa Maryam hidup di zaman Nabi Muhammad. Bahwa hadis berkata. Bahwa Nabi Muhammad dekat dengan Nabi Isa. Pertanyaan saya. Apa dan bagaimana tanggapanmu mengenai ayat tersebut. Ayat yang saya kasih. Hadis dan itu. Silahkan. Oke siap. Jadi saya tanggapi dulu ya. Pertama. Inilah kasihan ya. Bang Rudy tolong dimatin bang. Biar aku gak bergema di teling aku. Ya thank you bang. Inilah ya. Betapa sedihnya ya. Orang Kristen itu. Hanya tertipu oleh terjemahan. Ya. Tersesat oleh terjemahan. Jadi ketika dikatakan. Ya. Mamannya Siti Khadijah. Menulis kitab Injil. Itu dipikirnya adalah kitab suci atau gospel. Bukan bang. Bukan bang. Penulisannya pun juga tidak seluruhan seperti yang dibawa-bawa kalian sekarang. Jadi jangan mengambil terjemahan lalu menarik kesimpulan. Kita harus merujuk kepada kata aslinya. Di dalam. Tadi saya belum sempat bacakan ya. Tapi intinya gini lah. Di dalam bahasa aslinya itu disebutkan bahwa dia menulis buku. Bukan kitab suci. Jadi pamannya istri Rasulullah ini orang pintar. Orang bisa baca tulis. Dia mungkin punya guru dari imam siapa. Misalnya kan imam-imam Yahudi lah. Jewis. Nah itu kemudian menuliskan bahasa Hebrew. Dan juga bahasa mungkin Aramaik. Bahasanya Yesus semasa beliau hidup. Nah lalu apakah Injil itu? Coba kita lihat di. Bentar bang. Saya gak apa kalau Bible ya. Jadi saya baca dulu nih. Di dalam Lukas 20 ayat 1 sampai 8. Tapi saya baca sedikit aja nih. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak dibait Allah. Dan memberitakan Injil. Memberitakan Injil disini bang ketulisnya ya. Datanglah imam-imam kepala ahli Taurat. Serta tua-tua ke situ. Oke lah ambil satu ayat saja ya. Di sini dikatakan Yesus memberitakan Injil. Apakah saat itu. Lukas berapa? Sebentar. Lukas berapa? Lukas 20 ayat 1. Sorry bang aku belum pandai share-share nih nanti. Minta bantuan bang Julius ya. Tapi aku bacakan ini. Lukas 20 ayat 1. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak dibait Allah. Dan memberitakan Injil. Datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Serta tua-tua ke situ. Apakah benar Yesus saat itu membacakan gospel Yohanes. Lukas, Matius, Markus. Kan enggak. Inilah bukti. Bahwa tidak ada tulisan. Jadi apa yang diwahyukan dari papinya Yesus ala Bapak. Itu yang dia sampaikan kepada para murid dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Apakah Bang Rudy? Bukan. Jangan kegeeran. Beliau diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Tidak ada Bani Indonesia, Bani Batak, Bani Jawa. Tidak ada Bang. Jadi Injil itu zaman Yesus masih hidup. Ketika Yesus terangkat ke langit, selesai. Lalu turunlah estafet ke nabian dari Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Lalu mengenai surat Maryam. Ini Bang Rudy hanya korban terjemahan. Lalu mengambil kesimpulan melebihi para ulama kami. Para ahli tafsir kami. Banyak Bang. Untuk mengartikan saja ilmunya itu enggak sedikit. Apalagi sampai mentafsirkan. Nah itulah bedanya. Kalau saya enggak berani mentafsirkan di Bible atau Gospel. Saya tanya ke Bang Rudy. Bang Rudy sudah langsung mentafsir. Kurang lebih 15 ilmu Bang untuk mentafsir ayat-ayat Al-Quran. Apalagi ketika interpolasi dengan hadis. Jadi ketika Bang Rudy ini, ini kelihatan busuknya Bang Rudy. Untuk memisahkan bahwa Yesus tidak sama dengan Isa. Nah sekarang lihat prakteknya di lapangan. L-A-I ketika dia masuk Gospelnya ke Madura. Apa yang disebut di situ Yesus? Disebutnya Isa Al-Masih. Karena ada dalam Al-Quran. Ketika masuk di wilayah Sunda Jawa Barat juga begitu. Kemudian kitab suci Injil. Ini saya ada bukunya nanti. Saya buka ini ya kameranya ya. Bentar. Mudah-mudahan kamera saya lancar Bang. Agak lama dikit kalau Bang Rudy bilang kepanjangan silahkan aja. Ini ya Bang ya. Mana nih pas nggak? Gimana sih ini biar pas? Kitab suci Injil ya. Kitab suci Injil. Kurang ke kiri. Ke balik-balik. Kitab suci Injil nih Bang ya. Ini Bang. Maaf nih jelas nggak nih? Saya kameranya kamera laptop soalnya jelek nggak bagus. Kelahiran Isa Al-Masih. Sebagai bukti bahwa kalau berkepentingan dengan misionaris. Itu dipakainya istilah-istilah kami. Tapi Bang Rudy tadi memisahkan Yesus bukan Isa. Begitu Bang biasanya kalau kami buktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Oh dipisah. Hidupnya zamannya berbeda. Sekarang menjawab pertanyaan di Mariam 16. Dari hadis dulu deh. Hidup di dunia dan di akhirat. Itu hidup di dunia dan akhirat bukan berarti terjemahannya lalu Bang Rudy mengasumsikan. Oh berarti hidup sama-sama sejaman. Tidak begitu lah. Nggak ada Bang. Di akhirat iya. Jadi kayak begini Bang. Kalau Yesus pernah berkata. Before Abraham I am. Sebelum Abraham ada saya. Sama Bang Rudy pun bisa bilang begitu. Sebelum Yesus saya. Sebelum Abraham saya. Artinya apa? Dalam pengetahuan. The knowledgement of Allah. Allah maha mengetahui. Sebelum kita ngobrol tadi atau sekarang kita ngobrol. Itu Allah udah tahu bahwa nanti akan ada dialog antara Rudy dengan unggul. Di moderatori si Julius. Itu maksudnya Bang. Jangan dari terjemahan lalu Bang Rudy so-soan mentafsirkan melewati para ulama kami. Lalu di surat Mariam tadi. Saya berharapnya Bang Rudy bertanya. Kenapa enggak ukti Harun? Wahai saudarinya Harun. Nah itu lebih bagus kalau saya mau ajarin Bang Rudy bertanya. Gitu caranya. Itu bukti bahwa Yesus bukan Isa. Buktinya disebut dalam Al-Quran. Mariam itu saudarinya Harun. Mentara Harun itu hidupnya di zaman Musa. Ya kan? Nah harusnya pertanyaannya seperti itu. Salah bertanya Bang Rudy karena so-soan menafsirkan Al-Quran ataupun hadis. Lalu jawab pertanyaan ini cuma ini ya. Apa pendapatnya? Ya itulah pendapat saya. Bang Rudy kalau mau belajar jangan sendiri Bang. Tanya kepada orang yang memang memiliki ilmunya. Jujur saja kalau ditanya tentang semua ilmu Al-Quran bukan saya orangnya. Tentang hadis seluruhannya bukan saya orangnya. Tetapi saya bisa melihat bahwa yang Bang Rudy lakukan tadi adalah kesalahan besar. Inilah korban dari hanya terjemahan. Memelintir-memelintir artinya. Gitu Bang Rudy. Jadi pertanyaan sekarang saya adalah begini. Masuklah kita ke tema utamanya ya. Kan adanya kontradiksi. Banyak sekali kontradiksi di dalam Bible ya. Di dalam seri Bible of Bible ya. Di mana saya beberapa kali jadi moderator. Itu serinya sampai 276. Tidak ada satupun Kristen yang sanggup menjelaskan. Bang Rudy juga bikin ininya kan. Apa namanya tuh. Video reactionnya. Cuma satu doang kandas. Apapun alesannya. Tidak punya waktu atau apa. Tetapi pertanggung jawabkan itu. Karena kami di dalam Bible of Bible tidak mentafsir. Berulang-ulang Bapak Donditan dan juga saya. Kami tidak mentafsir. Karena itu hak miliknya saudara-saudara kita yang Kristiani. Nah itu Bang. Sekarang kita masuk Bang. Di dalam Bible yang Bang Rudy bilang tadi sistematis. Itu gugur dari semuanya Bang. Mau bicara sains. Aduh babak pelur. Saya orang sains Bang. Lalu mau bicara kontradiksi ya. Nah ini bisa saya buktikan. Bagaimana pandangan Bang Rudy mengenai kontradiksi. Jawab dulu ya. Ini saya enggak merujuk ke satu ayat dulu. Kontradiksi yang saya maksud. Di dalam Bible ada ayat-ayat kembar. Sama persis. Di dalam dua kitab. Kemudian ada ayat-ayat tambahan. Yang bukan aslinya di teks-teks manuskrip tua. Kemudian ada ayat yang dibuang. Ada yang orang-orang Kristen suka menghina. Umat dalam kurung. Padahal yang di dalam kurung cuma terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Tetapi di Gospelnya Bang. Di Bible-nya Bang Rudy. Ada dalam kurung itu di dalam teks originnya. Itu ngeri gak tuh Bang? Ada footnote. Bahasanya kasar. Nanti saya share sama Bang Julius. Itu bagaimana dulu pandangan Bang Rudy bahwa didapati banyak kontradiksi dalam Bible. Thank you. Sorry kalau kelamaan. Baru dipotong saya aja Bang. Gak apa-apa. Saya gak mau melebihi hak saya bicara. Monggo silahkan. Gak apa-apa bagus kok. Untuk waktunya udah bagus kok. Ya. Oke terima kasih. Kalau sembah mas saya kelebihan waktu di tagore aja Bang. Siap-siap. Oke terima kasih. Sekarang saya akan menguraikan satu persatu apa yang dibilang si Unggung ya. Pertama. Gospel. Kami tidak pernah mengatakan hal itu. Kata si Unggung ya. Luh. Saya memang tidak pernah mengatakan bahwa gospel yang ditulisnya si Warakah bin Naufal adalah Matius Markus Lukas. Saya tidak katakan. Tetapi bahwa saya katakan itu adalah Injil Nabi Isa. Bukan saya bilang Matius Markus Lukas. Tidak. Tetapi itu adalah Injil Nabi Isa yang penulisnya ternyata adalah Warakah bin Naufal. Kalau kamu bilang saya korban terjemahan. Karena di dalam hadis itu ternyata bukan dikatakan kitab Injil. Kamu lihat ini. Saya bukakan lagi sahibu korinya. Kamu bisa cari. Juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan seizin Allah. Memang ada dibuat di sebelumnya menulis buku dalam bahasa Ibrani. Perhatikan ada dua. Buku dan kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Kamu cari pun di dalam bahasa Arab ini tetap itu juga intinya. Oke. Nah. Sekarang. Kalau kamu sudah katakan yang kedua itu bahwa apa sih arti Injil itu. Kamu bilang. Kenapa Yesus di Lukas 20 ayat 1 sudah mengatakan Injil. Injil artinya kan kabar baik. Yesus sudah mengatakan bahwa dia dari sorga. Datang dari sorga. Tentu Yesus sudah tahu apa yang mau diucapkan. Itulah sebabnya ada kalimat disitu bahkan ada dibilang Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka semua yang diucapkan Yesus itu adalah kabar baik. Kabar sukacita. Itulah Injil. Bukan Matthius, Markus, Lukas itu. Lantas kamu bilang itu Injilnya. Itu kan setelah manusia di kanon. Barulah dikatakan Injil Matthius, Markus, Lukas. Kalau Injil itu mulai dari kejadian sampai wahyu. Karena itu semua kabar baik. Itulah cerita manusia. Kabar baik sehingga kita tahu proses penciptaan. Kita tahu bagaimana Musa. Kita tahu bagaimana ini. Itulah yang dinamakan Injil. Bukan Matthius, Markus, Lukas itu saja. Enggak. Tetapi satu kesatuan dari kejadian sampai wahyu. Oke. Yang berikutnya. Bahwa kamu mengatakan Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Betul saya bilang. Enggak saya sangka. Tetapi kamu buka. Ya. Oh kita buka saja. Di kejadian 32. Apa sih makna Israel itu? Nah ini lagi. Bentar ya. Namamu tidak disebut lagi Yaakub. Melainkan Israel itu ya. Waduh ini lagi bermasalah ini. Bentar ya. Bahwa Israel itu artinya bergumul dengan Allah. Bergumul dengan manusia. Nah ini. Bentar. Bukan ini 33 mungkin ya. Bentar ya. Bentar. Tuh. Mataku sini ada awas lagi ya. Bentar. Ini biar kita perjelas ya kawan-kawannya. Sama dengan orang Muslim mengatakan. Ah arti Islam itu apa? Berserah diri. Ini segala macam. Berserah diri ini segala macam. Jangan standar ganda dong ya. Nah. Isra Yaakub. Tabar rekam-kawannya saya lihat dulu. Kejadian 32 ayat 28. Ini sudah bisa di-share ya. Bentar. Kejadian 32 ayat 28. Ini 33. Bentar ya. Kejadian 32 ayat 28. Inilah definisi Israel itu. Lalu kata orang itu. Namamu tidak akan disebut lagi Yaakub. Tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Maka. Dari sudut pandang agama kami. Bahwa seluruh manusia ini hidupnya bergumul dengan Allah. Ikut perintah Tuhan. Dia masuk sorga. Dia ikut perintah iblis. Atau manusia. Dia ke neraka. Semua yang beragama. Itu pergumulannya dengan Tuhan dan dengan manusia. Tidak ada yang lain. Maka Yesus mengatakan untuk seluruh umat manusia. Kalau melihat dari definisinya. Jangan standar ganda. Nanti ketika saya bilang. Sejak kapan Adam Islam? Oh artinya Islam berserah diri. Nah lucu kan? Ya. Nah yang berikutnya. Kamu tadi ada menyinggung yang namanya. Sebentar. Ini aku agak lupa sedikit ya. Kamu tadi ada menyinggung yang namanya Mariam tadi. Bahwa bukan begitu. Kamu juga korban terjemahan. Sekarang saya buka juga. Saya buka yang tadi itu ya. Bukan saya yang menerjemahkan itu ya. Tiga, satu, tujuh. Tentar. Tentar. Itu sudah bahasa Indonesia kawan. Ya. Sebentar-sebentar. Tiga, satu, lapan, tujuh. Tiga, satu, lapan, tujuh. Ini sudah bahasa Indonesia. Bukan tidak perlu lagi ini diterjemahkannya. Nanti kamu cari sendiri artinya. Kalau ini tidak bertanggung jawab yang buat bahasa Indonesia ini. Kenapa ditulis dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Dibilang di sini. Berkata Rasulullah SAW bersabda. Aku orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Ya. Tidak mungkin Nabi mengatakan dia paling dekat dengan Isa. Sementara rentang waktu hidup mereka adalah 540 tahunan. Ya. Di dunia dan di akhirat. Dekat itu artinya hidup sejaman. Bisa jadi abadnya sama. Cuman beda umur. Kalau itu namanya jauh. Ya kan. Rentang waktunya jauh. Nah. Sekarang saya membuka lagi yang namanya Surah Maryam. Bukan saya yang menafsir ya. Sebentar. Ini ada tafsir bahasa Indonesia ya. Tafsir dari kemenak. Kalau mau salahkan, salahkan kemenak. Bukan saya. Saya tidak pernah nafsir. Saya hanya membacakan. Siapa namanya itu? Julius. Tolong di share screen lah. Julius. Halo Julius. Ini tafsir ringkas kemenak. Dan ini tafsir kemenak. Beralih dari kisah Nabi Yahya. Ala lalu berbicara tentang kisah Maryam. Wahai Nabi Muhammad ingatkan dan ceritakanlah Kirsyah Maryam binti Imran. Yang terdapat di dalam kitab Al-Quran. Ayat berapa Bang Rudi? 16. 16. Surah Maryam ayat 16. 19. 16. Jadi bukan saya menafsir. Saya hanya membacakan. Kisahkan kepada mereka ketika dia bersungguh-sungguh ingin mengasingkan diri dari keluarganya. Bahkan dari semua manusia untuk memperoleh ketenangan dalam beribadah. Menuju ke satu tempat yang terletak di sebelah timur. Bayi Tulmaqdis. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Nabi Isa bukanlah Yesus Kristus itu sah. Karena ayat itu mengatakan Maryam melahirkan Nabi Isa itu tahun 610. Itu di Bayi Tulmaqdis sebelah timurnya. Bayi Tulmaqdis. Sementara Bayi Tulmaqdis itu sebelah timurnya apa aku pun tidak tahu. Karena luas timur itu. Karena bumi bulat. Timurnya bulat begini kembali lagi ke situ. Kalau di dalam Bible Yesus itu kan di Bethlehem. Ya kan? Jadi sebelah timurnya Bayi Tulmaqdis. Dan cerita itu ada di ayat yang ke-22. Maka dari itu saya bilang kisah Maryam itu tidak ada di kitab lain. Hanya ada di dalam Al-Quran. Itu pun kalian tidak percaya. Saya heran. Aneh. Kalau saya masih mending. Ada kalian bilang pertentangan. Saya percaya. Sementara kalian. Sudah diberitakan itu di dalam Al-Quran. Dan mengasingkan diri ke Bayi Tulmaqdis sebelah timurnya. Kalian tidak percaya. Terus buka hadis. Hadis pun bahasa Indonesia. Saya hanya membacakan tidak menakcirkan. Bahwa dikatakan di sana hidup satu. Di bumi katanya. Dan di dunia dan di akhirat. Arti di dunia apa? Ini dunia yang kita berdiri sekarang. Kita hidup sekarang. Menghirup udara. Dekat katanya. Kalau dibilang kedekatan di dunia itu. Jarak waktunya 540 tahun. Itu bukan dekat. Maka betul yang dikatakan Al-Quran dan hadis. Bahwa Nabi Muhammad dekat dengan Isa. Karena 610 tahun. Tahun 610 baru muncul kitab suci Al-Quran. Dan disitulah muncul surah Marian M16. Dan disitulah setelah 16, 17, 18, sampai 30. Disitulah muncul Nabi Isa. Sudah lahir. Mulai dari 28, 29, 30. Bahkan Nabi Isa mengatakan. Aku diberi kitab Injil. Itulah Injil Isa yang pertama ayat 1. Karena Injil itu kan ucapan Nabi Isa. Karena dia membawa berita dari Tuhan. Jadi jangan pernah kau mengatakan. Bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Itu yang pertama. Bahwa Nabi Isa itu hidup di tahun 1. Gak ada itu. Masa kamu tidak percaya lagi dengan isi Al-Quran? Kan lucu. Hanya saya yang percaya betul. Bahwa 610 ternyata. Allah berfirman kepada Nabi Ibu. Ceritakan kisah Maryam yang ada di dalam Al-Quran ini. Dan itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terdapat di kitab-kitab lain. Bahwa Maryam menyingkir ke timur Baitul Maqdis untuk melahirkan. Bahwa Nabi Isa dari Baitul Maqdis sudah berbicara. Buktinya di Injil tidak ada Nabi Isa bisa berbicara. Artinya Al-Quran benar 100%. Masa saya harus kalian tentang-tentang bahwa Al-Quran kalian bilang. Oh enggak begitu, enggak begitu. Lantas itu bahasanya bahasa apa? Apa benar Nabi Isa tidak ada bicara dalam buian? Ada. Apakah ada terdapat di Injil Matius Markus Lukas? Tidak. Artinya benar bahwa kisah itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Tidak terdapat di kitab lain. Dan bahwa benar Injil itu ditulis oleh Warakah bin Naufal. Itik. Hadisnya ada. Apakah kalian tidak percaya lagi hadis? Lantas apa yang mau kalian percayai? Hadis tidak, Quran tidak. Dan kamu bilang Quran bukan kitab sejarah, kitab ini, kitab ini. Maaf ini, maaf ini. Enggak enak aku bilangkannya. Contohnya, misalnya saya membuat sebuah buku, bukan biografi, bukan autobiografi, bukan buku sejarah. Maka yang benar adalah katalog. Saya ambil satu, saya ambil ini loh, tentang produk ini, 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 kan begitu. Saya tidak mau kalian berpikir seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya yang berikutnya kepada Unggul. Apakah kamu percaya dengan hut satu itu? Silahkan. Surah hut satu ya, sebelah saya catu. Oke, siap. Yang pertama, inilah nih, kebiasaan jeleknya Bang Rudy. Selain Raja Asumsi, melakukan straw man. Straw man itu Bang Rudy, aku tidak mengatakan, tidak berstatement. Lalu Bang Rudy katakan seolah-olah itu dari aku. Lalu diputar-putar dan dipelintir. Enggak boleh begitu, Bang. Itu keringat, tapi gimana aku tampak pucat sekarang, Bang? Pucat itu, udah Bang Rudy. Enggak, pengaruh cahaya ini. Apa, sama aja, pucat itu keringat. Minum dulu, minum, minum. Mana ada keringat, ha? Ini aku dilakukan sama kau, ha? Mana ada keringat? Pucat itu, begitu mukanya. Mana pucat, ini merah. Ini merah. Oke, selalu kawan, selalu. Selalu, santai, santai. Makin malam, makin ngeri-ngeri sedap. Jadi, ya. Itu Bang, itu udah aku jelaskan. Aku nggak mau kembali lagi, ya. Artinya begini. Kalau aku kan udah bilang dari awal. Nggak mau aku melangkahi para ahli hadis. Para mufasir, penafsir-penafsir Al-Quran. Kan begitu, Bang. Ya. Itu yang pertama. Jadi, aku nggak mau lah. Kita mbulet bahasa Jermannya tuh mbulet. Artinya, belibet-belibet disitu aja. Kusut. Karena korban terjemahan. Aku nggak mau. Lanjut aja lah. Di surat Mariam 16, aku minta tolong. Aku nggak pandai ini soal share-share ini. Bang Julius, monitor nggak Bang Julius? Tadi aku kirim gambar peta itu, Bang Julius. Siap, 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 siap. Yang gambar peta warna kuning, Bang Julius. Aku maaf, nggak pandai kalau kirim-kirim langsung gini. Biasanya kan aku cuma ikut aja. Nggak pernah share-share. Yang gambar peta warna kuning, Bang Julius. Oke. Ini penjelasannya ya. Dari Jerusalem menuju ke Jericho. Atau Baitul Magdis. Lalu ditambah perkuat. Setiap orang menyerang Al-Quran, itu jawabannya datang dari Bible sendiri. Nah, ini sepintas aja Bang Rudy ya. Gambarannya itu Jerusalem ke arah timur ke Jericho. Tentang kisah ketika maminya Yesus, Bunda Maria, mengandung dan akan melahirkan. Tolong yang tulisan-tulisan Bang Julius, yang kota pohon korma. Oke. Ini. Silahkan dibaca rekan-rekan. Kalau mau di screenshot juga boleh ya. Lalu saya baca ini. Di dalam ulangan 343, Tanah Negeb dan Lembah Yordan, Lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Ini terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia ya. Itu Bah Rudi nanti dicek. Kalau Mbak Masaya salah silahkan dicentil. Ulangan 343, saya tidak menafsirkan, tapi di sini ada kota pohon korma. Di dalam Al-Quran... Sebentar. Bisa gak dikirim ke private chat itu link dari peta tadi biar bisa kulihat. Aku gak bisa lihat tadi. Oke, siap. Nah ini ya, kota pohon korma. Itu Al-Quran diperkuat loh. Sama ulangan ya. Kitab yang diturunkan kepada Musa ya. Di dalam ulangan itu. Kota pohon korma. Di dalam Al-Quran, kisah kelahiran Yesus, maminya itu sangat kesakitan ya. Nah ini Bang Rudi dulu pernah bilang, aduh hai gitu kan. Itu terjemahan Bang Rudi. Dalam bahasa Arabnya, dia mengeluh penderitaannya melahirkan sebagaimana para ibu melahirkan. Cuma buat Bunda Maria tentu berbeda. Dia bukan manusia perempuan seperti pada umumnya. Karena tidak ada campur tangan lelaki. Nah di situ disebutkan Yesus itu, Bunda Maria melahirkan Yesus di bawah pohon korma. Apakah alasan logisnya? Yaitu ketika dia mengungsi, takut di fitnah dan segala macam, itu Allah memberi rezekinya dari buah korma tersebut. Jadi terbukti bahwa Al-Quran itu membenarkan, maaf, perjanjian lama membenarkan Al-Quran. Bagaimana mungkin secara logika Bang Rudi mau memisahkan Yesus bukan Isa, sementara kitab PL, tumpuan dari perjanjian baru, mengatakan itu. Yang melawan bukan saya melawan Al-Quran. Tidak ada saya kata begitu. Bang Rudi melawan sendiri kitabnya. Jangan dilawan kitabnya. Diterima itu kenyataan seperti itu. Itu yang kedua. Terus kemudian soal nama. Ya memang di dalam Al-Quran disebutnya Isa. Di dalam terjemahan disebutnya Yesus atau dalam bahasa Inggrisnya Jesus. Tetapi apakah bahasa aslinya seperti itu? Yesu. Tidak ada Yesus. Jadi jangan langsung membeda-bedakan seperti itu. Tidak bisa. Nah terus kemudian, itulah tanggapan saya dulu ya. mengenai surat HUT. Itu tentang terperinci dan tersusun rapi kalau tidak salah. Boleh minta bantuan Bang Julius? Ditampilkan ayatnya HUT 1. Sambil menunggu ya. Buat tambahan. Huruf J atau bahasa Inggrisnya J. Setelah huruf K dalam alfabet. J, K, J. Itu baru ditemukan abad 16 Bang Rudi. Makanya Bang Rudi harus kuasai dong. Gimana sih? Belajar Al-Quran, belajar hadis. Tapi kitabnya sendiri kalah literasinya. Kurang literasinya. Huruf J enggak ada. Yesus itu enggak ada. Baru abad 16 itu ditemukan kata-kata itu. Oke Bang Julius silahkan. Ininya. Yang dibuka aku. Sendscreen. Aku udah sendscreen itu. Sendscreen itu satu. Sendscreen aja. Oke. Oke. Alif Ramlo ayat-ayat mutasabihat ya. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana. Maha teliti. Kuncinya Bang Rudi. Kalau kemampuan Anda hanya mengandalkan terjemahan. Kuncinya adalah Allah yang maha bijaksana. Maha teliti. The wisdom of the Lord. Itu kuncinya disitu. Lalu sekarang saya menjelaskan pertanyaan Bang Rudi di ayat-hut. Surat-hut ayat satu ini ya. Mengenai pasti pertanyaannya kan terperinci. Apanya yang terperinci. Kok masih perlu dijelaskan oleh hadis. Secara simpel aja begini Bang Rudi. Kalau Al-Quran memuat semuanya. Seperti di dalam Bible. Disusun secara rapi bagaikan skripsi ilmiah. Itu tapi ternyata babak belur. Dari kejadian satu ayat satu sampai hari keempat aja udah babak belur Bang Rudi. Matahari belum ada. Tumbuhan udah ada. Baru hari keempat diciptakan matahari dan bulan. Al-Quran menerangkan bahwa bulan itu tidak bersinar. Memantulkan sinar matahari itu. Contohnya walaupun terlihat tersusun rapi. Tapi tidak menjamin. Ini jangan dibuang dulu Bang Julius. Lalu kemudian. Kalau bacanya seperti Kristen pada umumnya. Ya jelas bagus Bang Rudi. Coba jejerin. Kan Bang Rudi udah pernah nonton Bible of Bible. Markus dengan Markus. Kisah kelahiran Yesus dari Bunda Maria di bawah pohon korma. Kalian tertawakan. Tetapi gak melihat. Kelahiran Yesus di dalam gospel. Ada yang bilang di kandang domba palungan. Ada yang bilang di penginapan. Nah ini kontradiksi sudah. Ya itu salah satu contohnya. Nah kemudian mengenai disusun dengan rapi. Rapi apanya? Rapi mengenai ilmu pengetahuannya. Ilmu pengetahuan secara umum saja. Dunia dan akhirat. Tidak ada yang saling bertentangan. Kalau ayat bertahap ada. Contohnya begini. Pengharaman hammer atau minuman keras itu bertahap. Tidak langsung juga. Greg haram. Tidak bertahap. Itu. Gak usah saya jelasin lah biar gak kepanjangan. Kemudian secara rapi penyusunannya. Itu begini Bang Rudy. Saya jujur aja agak sulit menjelaskan. Ketika Bang Rudy tidak bisa membaca Al-Quran. Kemudian tidak mengerti akar katanya. Kemudian tidak mengerti sambungan-sambungannya. Walaupun mereka ayat-ayat berinterpolasi. Tapi tidak ada. Kontradiksi. Babak belur. Karena berbeda-beda. Misalnya yang dimaksud disini rapi. Walaupun terpencar tapi tetap rapi. Satu kesatuannya. Kemudian terperinci. Ketika menjelaskan. Itu terperinci. Tapi jangan jadi korban terjemahan. Kok terperinci tapi masih dibutuhkan hadis. Betul. Contohnya gini. Untuk mengingat aku kata Allah. Dirikanlah sholat. Bayarkanlah zakat. Bagaimana cara sholat? Lihatlah kepada Rasulullah. Sholatlah engkau kata Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW. Sholatlah engkau seperti melihatku sholat. Dari beliau kami dapat sholat subuh dua rokaat. Zuhur asar empat. Maghrib tiga isya empat. Itu seperti itu. Ini yang dinamakan. Terperincinya seperti itu Bang. Jangan dipelintir. Katanya komplit. Katanya rapi. Tapi perlu didukung oleh hadis. Itu tidak begitu. Oke saya rasa cukup turunkan Bang Julius. Saya langsung tembak ke pertanyaan. Saya buka kamera dulu ya. Bang Rudy kalau kelaman saya ditegur aja Bang. Siap. Ini dikit lagi habis saya. Ini nih. Kitab Suci Katolik ya. Siap. Ini buku antik nih Bang. Yang punya cuma golongan para sekolah tinggi lah. Pastor, pendeta-pendeta ya. Nah ini sebentar. Jangan di... Ini biar besar aja Bang. Ya. Di sini Bang Rudy. Coba lihat di 1 Yohanes 5. Ayat 7 dan 8. Ya. Tiga memberikan saksian itu. Ya. Oke. Nah ini Bang Rudy udah bisa cek sendiri lah ya. Karena kan ini punya Bang Rudy apa tuh. Baiklah punya Bang Rudy. Saya tidak mentafsir ya. Di sini disebutkan nih ya. Ya. Tuh aduh sayang kekecilan ya Bang ya. Kameranya jelek. Tapi saya bacakan Bang Rudy percaya lah ya. Saya gak bohong. Saya gak berani main-main. Walaupun saya tidak percaya kepada Bible. Tapi saya menghormati. Karena ini kitabnya agamanya Kristen. Saudara-saudaraku juga ya. Di sini diterangkan nih Bang. Ayat 7 dan 8. Di dalam sorga. Kemudian titik-titik di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Tuh Bang. Tidak terdapat kan artinya tambahan. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Tuh Bang bayangin. Ini ayat dari mana Bang? Nyomot. Terus baca. Baca seterusnya. Oke bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Maaf kalau kameranya gak jelas. Saya ulang nih Bang. Terakhirnya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Saya bisa menunjukkan ratusan Bang. Bahkan ribuan. Cuma habis waktu kita kalau nunjukin itu. Jadi bagaimana yang dibilang kitab firman Tuhan. Ada keterangan seperti ini. Yang buat bukan orang Islam. Jadi ini membuktikan. Nah sekarang tambah lagi nih. Satu lagi nih. Ini Bang Rudy mungkin udah pernah dengar. Nih Bang. Ini luar biasa Bang. The Five Gospels. Udah pernah dengar pasti Bang Rudy kan. Sudah pernah waktu demo koginta dulu. Saya beli bahasa Inggrisnya Bang. Kemudian sekarang lebih parah lagi ada bahasa Indonesianya. Perkara Bang Rudy bilang oh itu gak percaya kitab suci tadi punyanya orang katolik. Tanpa katolik gak ada perasaan. Kitabnya pun beda-beda tipis lah. 6, 6 dan 7, 3 ya kan. Kemudian The Five Gospels. Ada 70 atau 75an ahli-ahli teologi tentang Bible. Tidak satupun orang Muslim. Jadi tidak ada bukti dari sejak turunnya Al-Quran sampai kiamat nanti. Yang orang Muslim menyelisihi atau menafikan, menolak Al-Quran, mendapati Al-Quran salah. Kalau itu yang ngomong Christian prinses, CP oke. Kalau itu yang ngomong tampar lagi itu oke. Saya Bang, kalau sama Bang Rudy bisa lah kita saling baku kata. Tapi tidak pernah sekalipun saya menghujat Yesus. Karena aku pun mencintai beliau, memuliakan beliau dan maminya. Sebagaimana Al-Quran membela beliau. Walaupun bukan sebagai Tuhan kita mengakui beliau adalah Al-Masih yang diurapi. Oke, kemudian yang kedua Bang. Saya rasa cukup lah biar enggak kepanjangan saya ngomong. Saya pertanyaannya simple aja. Apa yang dimaksud keterangan tadi dari kitab suci tadi? Ada keterangan dipastikan bahwa ayat ini tidak asli. Tolong jelaskan arti tidak asli Bang Rudy. Silahkan lanjut. Siap, oke. Saya langsung jawab aja dulu ya. Maksud dari situ tidak asli ada beberapa kriteria. Pertama, saya kan belum baca kitab yang kamu berikan itu. Bisa jadi itu dibilang kitab katolik, tapi produknya saksi Jehova. Saya enggak tahu ya. Karena saksi Jehova paling getol mengatakan itu sisipan, tambahan, dan segala macamnya. Kemudian, seperti yang kamu katakan itu kitab dalam bahasa Yunani. Kalau saya katakan nanti Injil dalam bahasa Yunani, kamu tidak terima. Karena apa? Karena Yesus orang Ibrani. Kan begitu. Maka dari itu, maka saya sudah putuskan dari dulu setiap dalam perdebatan ini, bahwa saya adalah Kristen Indonesia. Maka sudah sepantasnya saya percaya kepada kitab suci yang ada saya imani sekarang. Terserah tidak saya tak paham dengan orang, itu hak mereka. Tetapi saya katakan saya Kristen Indonesia. Daripada saya jawab nanti, kamu bilang, wah dulu kan bahasa Ibrani. Dulu kan bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani, sesuai perintah Allah SWT yang menulis adalah Waraka bin Na'ufal. Dalam bahasa Arab juga Waraka bin Na'ufal. Nanti bisa dilihat ya. Nah, kalau ditanya, apakah itu tambahan atau gimana? Nah, saya yang melihatnya di situ adalah memang, tidak ada satu kitab suci pun yang tidak tersentuh oleh tangan manusia. Adalah kebohongan. Jika ada orang mengatakan kitab suci kami tidak tersentuh tangan manusia. Kebohongan itu. Kenapa? Yang menulisnya saja tangan manusia. Yang berbicaranya saja mulut manusia, bukan mulut Tuhan. Kecuali Tuhan berfirman langsung-langsung ditulis. Oh iya, saya ingat pertanyaan yang pertama dulu ya. Eh, ulasan pertama dulu kamu katakan bahwa zamannya Usman pula, si Zaid itu sudah ditulis. Kamu bilang kan, artinya zaman Nabi Muhammad sudah ada Al-Quran yang asli. Buktinya kamu mengatakan Al-Quran itu yang ada di Bermingham. Apakah yang di Bermingham itu 114 ayat? Artinya kalau kamu mengaku yang di Bermingham itu adalah Al-Quran yang asli, maka di luar itu adalah palsu titik ditambahi manusia. Bayangkan berapa ratus ayat itu, berapa ribu ayat yang ditambahi manusia. Kamu yang mengusulkan itu tadi kan? Nah, kalau kamu bilang saya korban terjemahan, saya tidak pernah korban terjemahan. Kamu buka pun bahasa Arabnya, tetap itu tidak ada nama Muhammad di dalam surah 61 ayat 6. Tidak ada itu. Mau kamu balik, balik. Mau kamu bolak, balik. Kamu bilang, itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Tidak. Bahasa Arabnya pun tidak ada Muhammad. Saya bisa pastikan itu. Dan waktu saya berdialog dengan Moko Ginta, saya tunjuk Moko Ginta. Jika kau bisa menunjukkan detik di mana kamu tunjukkan saya mu'alab, saya bilang. Di hadapan semua orang, jambilnya kitab. Wah ada-ada kan ya. Dilemparkan, terjatuh. Itu yang terjadi. Ada video yang masih ada. Nah, jadi saya sekarang mulai membahas yang kamu bawa gambar tadi. Kamu mengatakan saya melawan kitab saya sendiri. Saya tidak pernah melawan. Memang dikatakan di Bethlehem, kalau Jerusalem yang kamu bawa foto tadi di atas, Bethlehem bukan di timur. Tapi di bawahnya. Kalau misalnya di sana timur, ya timur tenggara lah berarti. Bethlehem di bawahnya. Sementara di Al-Quran dikatakan timurnya. Maka kamu menuju ke tembok Jericho. Jarak dari Bethlehem ke tembok Jericho berapa kilometer. Dan ditempu dengan jalan kaki orang ibu hamil. Berapa lama dia sampai ke sana? Kita harus berpikir secara logika. Maka, lebih baik saya katakan memang betul Nabi Isa bukanlah Yesus. Kamu katakan huruf J muncul tahun sekian. Oke, bahasa aslinya Yesus. Saya tidak katakan itu sama. Pokoknya yang di dalam Bibel itu tidak sama yang di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan. Bahwa di dalam Al-Quran Nabi Isa bicara dalam buah yang di Bibel tidak ada. Jadi tidak sama. Bahwa di Al-Quran dikatakan kisahnya Mariam ini melahirkan Nabi Isa. Itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran turun 610. Artinya 610 lah kisah Nabi Isa itu ada. Atau kisah Mariam itu ada. 610. Di bawah itu tidak ada. Injil apapun tidak ada itu kisah Mariam. Tidak ada. Bukan karena nama saja. Tetapi Al-Quran yang menggariskan. Masa kamu tidak percaya? Saya tidak pernah mengatakan mengarang-arang. Buktinya kamu tidak percaya kok. Kan itu buktinya. Sekarang yang kedua. Yang ketiga. Nama sudah melawan Alkitab sudah. Kamu mengatakan Yesus itu lahir. Ada yang mengatakan di kandang domba. Ada yang mengatakan di penginapan. Yang benar itu penginapannya penuh. Sehingga mereka tidak melakukan persalinan di situ. Tetapi memang tidak dijelaskan berapa jaraknya dari penginapan itu. Bisa jadi di belakang penginapan itu ada tambang kandang domba. Bisa jadi di situ. Maka kalau ada yang mengatakan di penginapan, di belakangnya, dekatnya. Di kandang domba. Tapi tempatnya ada gembala datang. Ada orang majus datang. Tidak mungkin di dalam penginapan itu gembala-gembala datang. Atau orang majus datang. Tidak ada itu cerita. Itu sangat berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa dibawa pohon kurma. Dan kamu saya lihat lucu. Tidak ada diceritakan di Al-Quran bahwa Nabi Isa atau Mariam itu orang Jerusalem. Tidak ada. Kamu karang-karang. Asumsi berat. Sehingga kamu membawa foto yang mengatakan Jerusalem itu di barat, Jericho itu di timur. Tak ada dikatakan di sana. Kamu hanya berasumsi dengan Baitul Maqdis. Bahwa Baitul Maqdis itu di Jerusalem. Kan itu yang mau kamu katakan. Jerusalem bagian mana? Kan demikian. Ayat itu kalau kamu percaya. Iya di Baitul Maqdis di seluruh timur. Maka kau harus mempercayai seluruh surah 19 ayat 16. Dimana dikatakan di surah itu. Kisah ini hanya terdapat di dalam Al-Quran. Titik. Betul. Kan saya bilang betul. Kalau di dalam Al-Quran betul. Bahwa Mariam melahirkan di timurnya Baitul Maqdis. Titik. Jangan diutaati. Tidak perlu cocok mologi. Tidak perlu dipaspaskan. Biarkan Nabi Isa sendiri. Yesus sendiri. Saya tidak perlu memaksakan. Nah sekarang saya teringat lagi kamu bilang di Madura. Di apa ada mengenai Salma sih? Ya. Saya memang bukan tukang terjemah. Maka saya tidak berhak untuk mengurusi itu. Sebab seperti kamu. Kamu bilang kalau saya tidak bisa. Ya saya katakan tidak bisa. Itu kan mungkin Lai punya maksud tersendiri. Saya tidak tahu. Tetapi secara historis itu tidak sama. Baru kamu bilang mengenai Hood. Saya bukakan dulu Hood itu apa isinya? Biar kamu paham ya. Hood. Sorry. Siapa namanya itu? Nah ini. Inilah kitab yang ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana maha tediti. Terus kamu memberi contoh tentang sholat. Kalau kamu percaya peristiwa israt misrat. Maka sholat itu bukan dimulai dari zaman Nabi Muhammad. Tetapi zaman Musa. Ketika naik Nabi ke disidratul muntaha. Yang dinego adalah sholat berapa waktu. Artinya sholat sudah dimulai zaman Musa. Dan tidak ada dijelaskan perubahan sholat itu tata caranya. Yang ada adalah waktunya. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Buka hadisnya. Bahwa Musa sudah ada diturunkan sholat. Maka saya katakan. Saya percaya Hood ini. Kalau kamu sudah mulai tidak percaya itu urusanmu. Tapi saya percaya Hood ini. Alif Lamra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Artinya mau mengatakan disini. Bahwa Al-Quran itu tersusun dengan rapi. Mulai dari penciptaan. Sampai kepada bertemu Nabi Muhammad dengan Jibril di Gua Hiro. Sampai kepada ayat yang lainnya. Sampai misalnya Nabi Muhammad dapat ayat terakhir. Menurut saya itu terurut dan terperinci. Ayatnya disusun rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Maka saya meyakini bahwa sholat itu contoh yang kamu beri terperinci di dalam Al-Quran. Siapa kemarin pernah membukakannya? Ini maksudnya berapa waktu, ini berapa waktu. Ada ditunjukkan nyayatnya. Seperti itu contohnya terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Tidak mungkin kita sangkal Allah tidak maha teliti. Allah maha teliti. Ketika Allah mengatakan, ceritakanlah kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Artinya Allah teliti mengatakan itu. Benar bahwa di dalam Al-Quran ada kisah Idris. Bahwa dia orang yang soleh. Titik itu saja kisahnya. Ternyata di Wikipedia lebih dari situ. Itu bohong. Pembuan semua yang di Wikipedia. Jangan dipercayai. Oh kalau bagaimana kalau ada di hadis? Dibilangkan di Al-Quran, bukan di hadis. Kalau di hadis ada berarti sumbarnya dari Al-Quran. Kan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kisah Nabi Idris yang terdapat dalam Al-Quran. Ya buka aja Al-Quran. Ada nggak di dalam Al-Quran? Kalau tidak ada di dalam Al-Quran berarti cerita bohong. Kan itu yang bisa kita katakan kalau kita beriman. Bahwa Allah SWT itu maha teliti. Jangan sampai kita mengatakan Allah tidak maha teliti. Ketika berfirman salah, nggak mungkin. Demikian juga ketika Allah berfirman tentang kedatangan Nabi Isa berucap. Akan datang Nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Masa Allah tidak tahu itu Ahmad itu adalah Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ahmad ya Ahmad. Masa nubuatan Nabi Isa bisa meleset Ahmad jadi Muhammad? Dan dalam bahasa aslinya pun biar kamu jangan katakan aku korban terjemahan. Tidak dituliskan di situ Muhammad. Kalau dituliskan di situ Muhammad, percayalah. Surah 61 ayat 6 tidak akan dibuat Ahmad. Tetapi langsung Muhammad buka kurung Ahmad. Di Bali. Tidak mungkin Allah yang maha teliti salah berfirman. Nggak mungkin. Atau Allah yang maha teliti salah menyampaikan ucapan Nabi Isa. Nggak mungkin. Apa buktinya? Maka kita buktikan kamu memahami peristiwa Israt dan Mitrat. Ketika Nabi Muhammad dibawa Jibril ke langit pertama. Jibril menghentuk pintu. Dia malekat. Masa sesama malekat enggak kenal? Siapakah engkau? Jibril. Oh Jibril. Aslinya sudah tahu. Siapa yang kamu bawa? Katanya. Ditanya lagi. Kalau memang itu Ahmad. Pasti malekat di dalam tidak akan bertanya. Oh Ahmad sudah datang. Yang dibuatkan Nabi Isa. Masuk-masuk-masuk. Malah ditanya. Siapa? Apakah dia sudah jadi rasul? Ditanya lagi. Sampai tujuh kali. Karena sampai ke tujuh ketingkat. Harusnya Allah sudah berfirman. Maka seluruh malekat mendengar. Firman Allah kan didengar seluruh malekat. Memang yang menyampaikan Jibril. Dan saya jadi tertarik. Yang mengenai kamu bilang firman Tuhan. Sampai sekarang orang Muslim tidak mengerti apa itu firman Tuhan. Kalau orang Kristian ngerti. Ucapan Tuhan langsung. Orang Muslim sudah beberapa kali saya berdiskusi. Katanya. Mana ada manusia yang mampu mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu lebih dari gemuruh guntur di langit. Hei. Itu Tuhan. Tinggal ginikan saja. Suara gemuruh yang gemuruh kali bisa jadi pelan. Sepelan apapun. Dan manusia bisa mendengar. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekat tadi saya tertarik mengenai kamu bilang ada kontradiksi di dalam Bible. Dan saya tidak menjawab. Saya menjawab. Kalau tidak salah dua atau tiga video saya buat. Kenapa saya tidak melanjutkan? Karena dari situ saja sudah kelihatan dia tidak mengerti. Tetapi dipaksakan. Seolah-olah ini bertentangan. Tidak. Tidak begitu. Terlalu banyak yang harus saya tanggapi. Itu tanggung jawabmu. Tidak. Suruh dia mencari baik-baik. Contoh ketika Paulus itu. Yang kemarin kalian bahas itu. Di satu sisi dibilang melihat. Di satu sisi tidak melihat. Perhatikan konteks ayat itu. Paulus kan begini. Ada cahaya. Artinya dia tidak melihat orang di sekelilingnya. Siapa yang matanya kena cahaya bisa masih melihat? Silau. Dibilang tidak mendengar. Gampang menjelaskannya itu. Dan keberikutnya. Kalau ada misalnya di Matius, Markus, Lukas bertentangan. Itu hal yang biasa. Loh kok biasa? Karena ada empat kepala penulisnya. Ada empat otak. Ada empat pikiran. Yang tidak bisa itu kalau satu orang berbicara bertentangan. Contoh di Al-Quran. Bukan tidak banyak sih itu pertentangan. Dan diulang-ulang juga banyak. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustai? Nikmat mana lagi yang mau kamu dustai? Saya lupa ayatnya di mana. Tapi kalau saya cari bisa. Arohman. Surat Arohman. Ya kan terkejutkan ya. Tiba-tiba kau bicara. Sorry, sorry, sorry. Itu kan dibilang juga gitu. Nikmat mana lagi yang kamu dustai? Nikmat mana lagi? Dan memang di Al-Quran pun ada di ayat lain. Terdapat di ayat lain. Ada. Bahkan percis. Itu hal yang biasa. Ya kalau aku rasa sih Bang Rudy kasian udah pucat dan keringetan ya. Aku juga berulang-ulang malas. Aku nggak ada keringetan. Itu pucat itu mukanya tuh. Udah berapa hari aku bilang. Bang Rudy nggak mau ini. Ya udah gini aja. Gini aja. Udah lama nih Bang Rudy ya. Jadi aku cukupkan aja. Aku closing statement aja ya. Aku punggungin lagi sampai closing. Yang pertama thank you ya. Kemarin pembahasan Paulus. Berarti Bang Rudy selalu nonton itu ya. Acara Bible of Bible ya kan. Sampai seri ke-276. Emang dia. Tapi aku senangnya sama dia tuh ya. Orangnya fair gitu loh. Dia nggak ada kelicikan. Walaupun tetap Raja Asumsi number one dia. Di dunia maya dan di dunia nyata. Itu gelarnya Bang Rudy lah. Aku nggak mau rebut. Oke terus kita bahas sedikit. Bukan bahas maaf. Ini closing. Saya breakdown semuanya ya. Yang pertama mengenai bagaimana mungkin. Maminya Yesus Bunda Maria. Berjalan kaki dari Yerusalem ke Yeriko. Perempuan lagi hamil sembilan bulan lah katakan. Bang Rudy saya punya seorang pengasuh. Ketika saya SMA. Beliau tuh umurnya udah berapa lah. 70-an. Udah kakek-kakek. Tapi ikut perlombaan gerak jalan Jakarta Bogor. Nggak juara karena paling terakhir. Dia tetap konsisten. Lalu diberi hadiah. Hadiah penghargaan. Dikasih uang lama panitia. Itu Bang orang zaman dulu Bang. Kalau saya suruh jalan Jakarta Bogor. Jarak satu kilo pun udah ngos-ngosan saya. Kan gitu. Kalau Bang Rudy udah keringat jagung. Itu macam Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mengenai berdoa ya. Di dalam agama Islam. Itu kita satu kesatuan Bang. Benang merahnya ada. Makanya itulah istilah Muslim. Artinya berserah diri kepada Allah. Artinya apa berserah diri? Tidak ada alah-alah yang lain. Ilah-ilah yang lain enggak ada. Seperti Yesus juga bilang. Di dalam Yohanes 17. Saya tiga. Inilah hidup yang kekal. Bahwa engkau mengenal. Satu-satunya. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Allah yang benar. Ini saya tidak mentafsir ya Bang ya. Tapi membacanya sesuai apa yang ada di Bible. Maksudnya saya tidak membaca. Apalan. Kalau salah mohon maaf. Dan mereka mengenal. Aku yang diutus. Kurang lebih kan begitu. Ya kan. Satu-satunya Allah yang benar. Nah Yesus pun juga bertauhid. Dalam Islam. Konsepnya adalah satu benang merah. Many prophets. But one message. Banyak nabi-nabi. Pesannya cuma satu. Jadi kalau Al-Quran itu. Diibaratkan undang-undang. UD45 lah. Kayak kita punya negara. Kemudian. Hadis atau sunnah nabi. Itu adalah petunjuk pelaksanaannya. Kalau Bang Rudy tadi bilang. Naik ke. Apa namanya. Isra Mi'raj. Dimenemukan bahwa sembayang itu. Bukan ditemukan oleh Muhammad. Betul. Setuju Bang. Sepakat. Karena di zaman Musa. Sudah ada syariah. Untuk bagaimana sholat. Yesus pun juga sholat. Di taman Gesemani. Ini kontradiksi. Satu bilang merebahkan kaki. Satu bilang bersujud. Satu bilang merebahkan diri. Yang mana? Yang salah? Pasti peratanya. Oh itu saling melengkapi. Oke lah. Tapi pernyataan saya bahwa Yesus pun juga bersolat. Atau sembahyang lah bahasa Indonesianya. Itu ya. Terus yang kedua. Mengenai nama Ahmad. Bagaimana mungkin Allah yang mahat tahu gak tahu. Kenapa disebutnya Ahmad. Inilah Bang Rudy. Kalau korban terjemahan seperti ini. Literasinya kurang. Kewawasannya kurang. Bang Rudy harusnya bertanya. Ya kan. Tadi saya sudah menjelaskan. Cuma saya pertegas lagi. Ahmad itu adalah sebuah julukan. Mengenai ahlak seseorang. Nabi-nabi termasuk Yesus. Saya menyebut Yesus itu my sweet Jesus. Raja jujur. Beliau tidak berkata-kata. Kecuali apa yang diwahyukan dari Allah Bapak. Jadi mengenai ahlak ini. Nabi-nabi semuanya itu bergelar hamid. Berahlak tinggi. Tetapi ketika seseorang dan hanya satu-satunya diberi gelar Ahmad. Artinya itu the highest. Yang paling tinggi. Dalam Islam malaikat yang paling tinggi. Kedudukannya atau di Archangel. Adalah Gabriel atau Jibril. Jadi Ahmad ini sebuah gelar. Bukan nama. Ketika Bang Rudy menemukan di ayat Al-Quran. Ada nama Muhammad. Nah itu baru. Karena Nabi Muhammadnya sudah lahir. Gitu Bang. Jadi saya berharap lah ya. Bang Rudy ini. Di dalam. Oh sebentar saya lupa. Tadi Bang Rudy jangan dikira saya bohong. Atau baca kitab Yehova. Nih Bang. Bentar. Ini yang tadi ya. Aduh ini gimana nih ngepasinnya. Kok gak pas-pas. Ah ini dia. Kitab Suci Katolik. Lalu saya buka di halaman pertamanya nih. Ini Bang Rudy lihat. Tapi saya agak kesulitan kamera ya. Saya jujur Bang gak berani bohong. Ini saya pegang. Ya tidak untuk diperdagangkan. Saya bacakan aja. Ya. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009. Dipersembahkan kepada umat katolik Indonesia oleh Direkturat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Ya. Percetakan Arnoldus Nd. Halaman berikutnya. Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Bahasa Indonesia. Ini Bang. Ada copyrightnya. C dalam kurung. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. LAI di sini Bang. Kemudian pengutipan dan penggandaan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini. Sebentar. Yuk yuk. Panggung. Kalau Katolik bukannya KWI. Gak tahu ini di sini. Aku maaf kalau kameranya gak jelas. Apa ya KWI Konferensi Wali Indonesia. Apa ya. Percetakannya. Bukan LAI kalau gak salahku. Apa ya. Bukan Bang. Ini bukan percetakan. Saya bacakan dulu Bang. Ya. Jadi saya ulangi. Ini teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam Bahasa Indonesia. C dalam kurung. Artinya copyright ya. Ya. LAI memiliki copyright ini. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. Bukan pencetaknya Bang. Ya. Kemudian pengantar dan catatan lengkap. Ada copyright Lembaga Biblika Indonesia. Ah. Lembaga Biblika. Ya. Ini baru Bang. Pengantar dan catatan lengkap. Copyright Lembaga Biblika Indonesia. Lalu di bawahnya. Cetakan tahun 2009. 3.000 eksemplar. Gak usah dibaca semuanya. Ya. Monsignor Donatus Jagom SVD. Uskut Agung ND. Ini cuma membuktikan. Supaya Bang Rudy gak ragu saya bukan baca kitabnya Yehovah. Oke Bang. Lalu karena ini closing statement. Saya berharap lah ya. Aku tuh sayang loh sama Bang Rudy. Ya. Aku yakin benar. Masuk surga. Umat Islam itu bukan insya Allah. Walaupun dosa kita dipertanggung jawabkan dulu. Keadilannya dipertanggung jawabkan dulu disana. Tapi ujung-ujung ya. Kalau kata Penatua Selayar kemarin sama Bang Rudy. Ujung-ujungnya masuk surga. Karena apa? Karena tidak menduakan Allah yang satu-satunya seperti kata Yesus. Lalu Bang Rudy. Bang Rudy pasti dalam hatinya sudah tahu lah. Betapa walaupun disusun secara sistematis. Terdapat campur tangan manusia. Kalau sudah campur tangan manusia sudah bukan layak lagi disebut suci. Ayolah Bang Rudy. Saya punya anak. Ketika saya bercerita. Saya ceritakan segalanya dengan jujur. Khusus masalah keagamaan. Bang Rudy. Dengan susah payah jerih. Keringat siang malam seperti saya lah ya. Cari uang. Lalu ketika datang Natalan. Mengatakan itu dari Santa Claus. Ini kan kebohongan Bang. Kenapa tidak? Ini dari Bapak Muna. Atas berkat doamu Bapak dapat rejeki. Ayo Bang Rudy. Mudah-mudahan Bang Rudy tidak hanya membaca. Kemudian tidak menghayatinya. Saya tidak nyuruh Bang Rudy baca Al-Quran atau hadis. Saya malah suruh Bang Rudy analisalah Bible-nya Bang Rudy. Jangan kesalahan. Tunggu sebentar. Jadi nanti kalau misalnya. Saya sengaja tidak membaca ayat Al-Quran. Saya tidak membaca hadis-hadis tadi dalam bahasa Arab. Karena Bang Rudy pengetahunya belum. Kalau Bang Rudy sudah bisa membaca. Walaupun salah gak apa-apa. Surat Al-Fatihah. Saya janji. Pertanyaan apapun. Seumur hidup Bang Rudy tanya saya. Saya ladenin. Udah gitu aja. Mohon maaf Bang Rudy. Sudah demikianlah saudara kesimuanya. Bagaimana jalan diskusi antara sang debater dengan Ustaz Unggul ya. Yang benar-benar dapat memberikan suatu pengalaman serta pengetahuan baru bagi kita. Terutama penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Unggul dalam menanggapi pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh sang debater tadi ya. Dan sang debater sendiri kalau kita perhatikan memang dia selalu menjawab berdasarkan asumsi. Artinya hanya berdasarkan angan-angan atau pemikiran dia sendiri ya. Dan itu bertolak belakang dengan fakta serta data dari kitab dia sendiri maupun dari Al-Quran serta hadis. Nah disini bisa kita lihat ya sebenarnya sang debater ini karena sudah terbiasa merendahkan kekuasaan Tuhan itu sendiri. Jadi cara berpikirnya pun terkesan sangat sempit dan dangkal ya. Kerana tidak bisa melihat betapa besarnya kekuasaan Allah SWT dalam mengatur segala sesuatunya di alam semesta ini. Nah demikianlah saudara aku semuanya mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Unggul kepada sang debater ini sedikit banyaknya bisa menggugah hati dan pikiran dari sang debater untuk lebih mendalami kitabnya sendiri secara lebih kritis ya. Dan tentunya ini akan dia temukan sendiri bagaimana kesalahan demi kesalahan yang terdapat di dalam bibel itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Ustaz Unggul tadi. Nah demikianlah saudara aku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah itu dari saya. Kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.